Baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi dengan Ustadz Aziz dalam muatan pelajaran IPA pada tema keempat, sub tema kedua. Setelah beberapa waktu yang lalu, kita sudah belajar tentang sistem peredaran darah pada manusia, maka kali ini kita akan belajar bersama tentang bagaimana memelihara organ peredaran darah pada manusia. Dengan sebelumnya, mari kita pelajari dulu tentunya gangguan-gangguan apa yang terjadi pada organ peredaran darah pada manusia. Yang pertama, gangguan pada organ peredaran darah manusia itu dimungkinkan dapat terjadi karena faktor keturunan dan faktor non-keturunan. Gangguan pada organ peredaran darah pada non-keturunan itu dapat disebabkan biasanya oleh pola hidup atau makanan yang tidak sehat. Misalnya, terlalu sering mengonsumsi makanan yang berlemak tinggi dan juga makan makanan yang berkadar kolesterol tinggi. Di antara gangguan-gangguan pada peredaran darah manusia yang non-keturunan itu antara lain, satu, kurang darah atau anemia. Yang kedua, tekanan darah tinggi atau hipertensi. Berikutnya, tekanan darah rendah atau hipotensi. Yang keempat, kanker darah atau leukimia. Dan juga jantung koroner. Itu adalah contoh-contoh gangguan pada organ peredaran darah manusia dari non-keturunan. Sementara, contoh gangguan pada organ peredaran darah manusia karena faktor keturunan, itu antara lain adalah hemophili dan thalassemia. Masing-masing tersebut, mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama, anemia atau kurang darah. Kita amati struktur darahnya pada saat sel darah normal tersusun sedemikian rupa. Sementara pada saat anemia terlihat darah tidak serapat komponen pada saat darah normal. Ini menandakan bahwa di sini terjadi kekurangan darah. Dalam hal ini disebabkan rendahnya kadar hemoglobin yang ada di dalam darah. Rendahnya kadar hemoglobin dapat disebabkan oleh makanan yang dikonsumsi itu biasanya kurang mengandung zat besi. Sebagaimana kita ketahui, zat besi itu dapat pada sayuran hijau, misalnya bayam, itu banyak mengandung zat besi. Sehingga sangat bermanfaat untuk menambah darah. Ciri-ciri orang yang terkena anemia itu biasanya mudah lelah. Termasuk sering merasa pusing. Berikutnya adalah hipotensi atau tekanan darah rendah. Kita tahu bahwa darah normal itu tekanannya berkisar antara 90 sampai 120. Sementara orang yang menderita hipotensi itu kondisi tekanan darahnya berada di bawah 90. Nah, gangguan ini disebabkan terjadinya penurunan tekanan darah. Kejalannya apa? Antara lain pusing, mual, lemas, konsentrasi berkurang termasuk pandangan menjadi buram. Itu hipotensi atau tekanan darah rendah. Selanjutnya adalah hipertensi atau tekanan darah tinggi. Ini disebabkan oleh naiknya tekanan darah yang diakibatkan oleh penyempitan pembuluh darah. Biasanya juga dipicu oleh misalnya garam mengkonsumsi makanan ayam asin berlebih itu juga memicu terjadinya tekanan darah tinggi. Kejalannya ya terasa nyeri di kepala pusing jantung berdebar-debar badan lemah ya cekot-cekot ya di kepala sehingga bawaannya kadang suka marah sehingga orang suka marah itu biasanya orang menyebut sedang darah tinggi kan seperti itu. Itu akibat dari terasa nyeri di kepala sama jantung berdebar-debar. Kemudian yang berikutnya adalah leukimia atau kanker darah. Ini sangat berbahaya. Hal ini disebabkan oleh sel-sel darah putih ini ya sebagaimana kita lihat yang memperbanyak diri tanpa terkendali yang mengakibatkan sel darah putih ini memakan sel darah merah. Nah ini sel darah struktur sel darah pada saat kena leukimia sementara ini darah pada saat darah normal. Nah gejarah yang sering menyertai antara lain terasa lelah lemah termasuk kurang nafsu makan. ini sulit diobati sehingga harus kita jaga dengan baik. Yang berikutnya adalah jantung koroner. Nah jantung koroner ini gangguan pada jantung yang disebabkan oleh penumpukan lemah darah atau kolesterol pada arteri koronaria. Pada saat arteri kita normal kondisinya seperti ini. Lubangnya cukup besar pembuluh darahnya. Kemudian mulai ada endapan lemak di dinding arteri. Kemudian terjadi penimbunan endapan lemak di dinding arteri bertambah akhirnya tersumbah. Sehingga lubangnya untuk aliran darahnya pada pembuluh darahnya akan tersumbah pada dinding arteri. Nah ini biasanya solusinya diberikan operasi dikasih ring jantung semoga kita tidak menderita penyakit atau jantung koroner. Harus kita syukuri karena masang ring jantung itu tidak murah biayanya. Sehingga kita harus banyak bersyukur kepada Allah SWT atas kesehatan yang diberikan kepada kita. Gejalanya biasanya jantung berdebar. Lemas, pusing, keringat dingin, mual, termasuk nafasnya tidak bisa panjang, nafasnya pendek. Yang terjadi termasuk adalah otot jantung menjadi melemah. Ini harus segera ditangani kalau kena jantung koroner. Kemudian pembulu nadi mengeras. Ini mengeras atau menebalnya pembulu nadi ini biasanya karena kelebihan zat kapur, kelebihan lemak, kelebihan kolesterol, termasuk juga gula di dalam tubuh kita. Penyakit ini, adanya pembulu nadi yang mengeras ini bisa menyebabkan stroke atau pendaraan otak. pembulu darah yang ada di otak akan becah, kemudian terjadi pendarahan sehingga yang terkena tersebut akan tidak sadar. Bahkan bisa jadi akan menjadi tubuhnya itu mati separuh. Bisa jadi pada keadaan yang lebih darurat akan menyebabkan kematian. Untuk mencegah penyakit ini maka kita harus mengurangi makanan yang berlemak tinggi, terutama makanan berlemak dari hewan. Ini diantara gangguan-gangguan peredaran darah pada manusia khususnya dari faktor non-keturunan. sementara untuk gangguan pada peredaran darah karena faktor keturunan antara lain adalah hemophili. Hemophili ini darah tidak bisa membeku normal karena kekurangan protein untuk pembekuan darah. Ini adanya kelainan yang menyebabkan darah sulit membeku jika terjadi luka. Ini hemophili strukturnya seperti ini. ini pada saat normal. Gejalanya perdaranya pada luka yang sulit berhenti. Ini akan mengucur terus sulit berhenti. Misalnya mimisan pun akan sulit berhenti. Misalnya sunat pun akan sulit berhenti darahnya. Ini hemophili ini akibat keturunan. Kemudian akibat keturunan yang lain adalah alasemia. Ini struktur darah normal. Sementara ini bentuk sel darah yang tidak beraturan. Pada gangguan alasemia ini bentuk sel darah merah yang tidak beraturan. Akibatnya apa? Akibatnya daya ikat sel darah merah terhadap oksigen menjadi berkurang. ketika kekurangan oksigen maka kulit akan terasa kelihatan pucat, kekuningan, jantung berdebar, dan mudah lelah. Terus apa upaya kita agar gangguan-gangguan tersebut pada peredaran darah tersebut tidak mengenai kita agar tidak menderita penyakit seperti yang tadi sudah disampaikan, gangguan yang tadi sudah disampaikan. Yang utama adalah mari kita melakukan pola hidup sehat. Di antaranya upayakan setiap hari makan makanan yang bergizi. Cukup makanan yang bergizi seimbang. Alhamdulillah empat sehat lima sempurna. Yang berikutnya adalah olahraga yang teratur setiap hari. Upayakan minimal berjalan kaki 30 menit termasuk menggerak-gerakkan dengan stretching tubuh kita. Tidur dan istirahat yang cukup upayakan paling tidak 8 jam sehari kita beristirahat. Karena tubuh kita juga butuh istirahat untuk pemulihan. kemudian hindari asap rokok. Jangan rokok. Jangan apa namanya banyak bertempat atau bergaul dengan di sekitarnya kita ada orang yang rokok, ada asap rokok. Itu akan mengganggu kerja paru-paru sekaligus jantung kita. Dan yang terakhir mari kita sebisa mungkin untuk menghindari makanan yang berlemak tinggi. menghindari makan gaji, makan makanan yang mempunyai kandungan lemak dan kolesterol yang tinggi. Karena lemak dapat menempel di dinding pembuluh darah. Ketika menempel terus kemudian terakumulasi sehingga akan mempersempit pembuluh darah. Ketika pembuluh darahnya sempit, maka aliran darah tidak bisa berjalan dengan baik pada pembuluh darah. Dan itu akan mengakibatkan gangguan-gangguan yang tadi sudah kita pelajari bersama. Baik, terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.